Bisa dibilang kalah pernah, menang pernah, kantornya dibakar, bajunya dirobek, itu semua pernah. Bapak ini, kemudian saya pilih, apa effort untuk saya? Apa untuk effort untuk saya? Terus ada yang berjuang, sepertinya ada yang berjuang. Tukang kalam ada, tukang sahabat. Atau juga tukang sahabat yang berpikir. Dan jangan pernah mencari hidup dalam organisasi. Tapi hidupilah organisasi itu dengan baik. Biar mandi lumpur, yang penting jangan sampai babak belur. Kita kan sistemnya bukan memukul, tapi merangkul. Iya, memukulnya dengan tangan orang lain. Kalau saya dari DPR, saya lebih uyutin. Lagi saya main sosmed, saya tidak main grup. Kalau besok, misalnya saya dapat kursi, kira-kira bawa kursi dari rumah. Karena banyak di gudang. Informal saja. Ini gudang. Terima kasih kursi nikahan sendiri, ngomong. Saya ada pengalaman buruk sama pemerintah. Terima kasih. 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 kalau kita 10 langkah harus ya 10 langkah ya benar karena itu yang membuat kenapa orang-orang disana itu artinya penggiat-penggiat komunitas itu yang kreatif itu jauh lebih maju daripada kita selangkah lebih maju daripada kita karena apapun yang kita buat nyangka mau udahlin yang sponsor Haji tau lah Haji sering bikin kegiatan saya tau itu Haji boleh banyak punya ide saya juga boleh banyak punya ide ide sama saya atau otak sama saya itu sama-sama kartun kalau di Denpasar ini industri kreatif dan seni ini kan ngaruh juga ke pariwisata ini adalah bagiannya juga bagiannya secara tidak langsung seolah-olah kayaknya di Denpasar itu tidak ada kayak acara internasional secara ke, sorry ini ke musuh dua mungkin kemana kemana gitu padahal orang-orang kreatif Denpasar ini banyak sekali gitu bisa dibilang pemerintah kita itu hanya fokus kepada hal-hal seperti itu aja meeting besar antar negara atau apa padahal sebenarnya kan banyak nih anak-anak muda dibawah nih juga berkeinginan ingin dihargai ingin punya tempat, ingin punya wadah nah suatu saat tadi saya bilang ada kendala disana nah kendala saya pas satu tempat ke siapa lagi saya minta tolong kalau nggak ke pemerintah akhirnya suatu saat event skala besar itu terjadilah peminjaman tempat itu disupport lah kita tempat itu habis itu kita juga sempat disupport juga ditembusin ke cari sponsor ke Jakarta juga ke pemerintahan di Jakarta juga entah itu BWMN atau apapun itu kan gitu kan jadi yang lebih artinya yang menjadi konsernya kue itu untuk yang kue perjuangin visimu sekarang ini adalah industri kreatif industri kreatif penting banget Ji di setiap daerah yang berkembang industri kreatif itu pasti mengikuti Ji bener apalagi Bali loh yang terkenal dengan budaya terkenal dengan adat istiadat dan budayanya Ji okelah kalau sekarang saya ngomong tentang teknologi ke depan nih oke teknologi anak-anak cendek jani apa pelalaiannya masing handphone Ji ya pasal Ji pasal tiang mana mempelalaian layangan ya ya mancing di got lah gitu ya sekarang udah udah apa digital Ji semua tapi kan kita tidak boleh menyerah dengan hal itu karena kita diam di Bali ini akar rumput kita apa ya budaya kita gak boleh lupa dengan itu kayak kemarin itu kan kamu buat acara digital acara acara games ya game ya siapa tau modelnya ikon-ikon balim jadi gue rahayu aku rahwanonya hahaha 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 liat deh angkar dah gitu dan awalnya sih dari masalah Ji dari masalah itu ada istilahnya singkatnya lah ada istilahnya apa kepedulian dari pemerintah dan disana saya ngeliat Adi ternyata pemerintah turun tangan Adi halo halo kene di gitu loh disitu jadinya temen-temen itu mendorong saya harus ada yang mewakili aspirasi kita iya bener walaupun saya gak siap Ji saya satu orang yang dari segi apatis istilahnya ku ini calon di anak sekenan hahaha di pertiga kali Ji hahaha hahaha gitu Ji itu yang membuat saya memeranikan diri kalau cari ngomong pesona nyaman tidak nyaman apa ya saya gak nyamanin Ji bener aku makanya awalnya aku gini berpikir sekenan ini kan nyalon anak biya biasa mau belanja 100 juta 100 juta artinya hobi hobi loh tapi kan aku kerja gitu loh aku kerja bener gitu loh eh sianggumnya cano nih Andi karena aku pikir aku awalnya juga ya apatis 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 tapi setelah ini diungkap itu diungkap kok tt permainan korupsinya kendala-kendalanya dan kok mainnya tt ini kalau gak orang yang bener yang yang ada di posisi itu keputusannya juga gak bakalan bener gitu yang penting kan bagaimana kita apabila kita masuk ke sebuah lapangan anggaplah lapangan itu yang sudah menjadi sebuah budaya ya bagaimana kita bisa memposisikan diri kita di sana ini jelek sebenarnya jelek kalau aku ngeliat kuih berani ini namanya dalam artian loncat pagar sekali dari yang enggak sampai yang terjun karena ya gimana ya kuih sudah memperjuangkan industri kreatif ini sebelum kuih menjadi jandini gitu maksudnya mungkin kamu kalian memperjuangkan dengan cara yang sama tapi hal yang lebih besar banyak sih teman-teman bener akses yang memang kita perlu karena kalau gak ada akses bagaimana kita mau berbicara bagaimana kita mau mengeluarkan aspirasi kita bagaimana kita mau menyerah aspirasi kayak gitu loh jeek akses yang paling penting sama kalau jeek sekarang masuk dalam rumah membawa pintu sih membuka aja kurang jeek ke pulas di tengah iya di welcome ya pulas welcome welcome gitu lah ji itu udah si dasar saya kenapa saya memerindahkan diri untuk terjun ke politik gitu terus awal mulanya itu kok bisa kuih milih merah nih artinya gimana awal mulanya bukannya orang bisnis itu apa sebelumnya bapak ibu kakek atau nenek kalau tarik historis sebenernya saya ini bukan dari keluarga ya keluarga pejabat tuh enggak ibu saya ibu rumah tangga bapak saya wira swasta saya pun wira swasta istri juga wira swasta keluarga istri juga semuanya wira swasta tapi dari dulu tuh kenalan orang politik tuh banyak ya karena bapak saya juga salah satu kontraktor juga dia kan jaman dulu jaman dulu dia kontraktor tapi bukan pejabat bukan pejabat kayak gitu ya kenapa saya bisa masuk di merah ya karena saya ngerasa ibaratnya gini aja partai A, B, C, D ini kan ibarat pelaga kuliah iya jadi pilih lah kampus yang memang kita tuh nyaman di kampus itu gue pilih merah tuh gue suka berantung tergantung pelajarannya aja terus ada yang berjuang gitu ya gitu ya karena saya ngerasa nyaman aja di partai merah di PDI Perjuangan karena saya lihat juga background dari PDI ini saya lihat kan PDI apa sih yang gak pernah dilakukan oleh PDI partai yang bisa dibilang kalah pernah menang pernah kantornya dibakar bajunya dirobek itu semua pernah ibarat kalau bisnis itu FNB itu ada namanya masa honeymoon masa percobaan dan saya rasa PDI ini semua semua masa dia sudah dilalui sudah dilalui itu yang buat kamu memilih memilih itu gitu gimana modelnya dok 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 PDI yang kena di calon ega model gimana ya gimana ya saya suatu saat nih suatu suatu ya pada suatu hari ya adalah salah satu oknum lah bisa dibilang nawarin saya nawarin saya untuk masuk ke awalnya dia mancingin saya mancingin dan dia lagi sibuk apa apa kegiatannya pertanyaan yang sudah mulai mengurucut itu timbul adalah pertanyaan apa yang perlu dibenahi dari kota Denpasar itu yang ditanya aduh cecak mau bunyi rukis yang ada di sini itu ditanya habis itu saya nanya kan apa kapasitas saya menilai kota Denpasar saya lo orang swasta gak ada kapasitas saya menilai ya menurut Blendi apa menurut kak gue apa ya saya bilang sesuai sesuai dengan pengalaman saya saya hidup di dunia industri kreatif saya kesibukan saya seperti ini ya tempat konser saya bilang blok blok kita gak punya padahal dimen tinggi disana fasilitas kita dukung nanti ada parkir berapa pendapatan dari parkir toilet kita harus ada yang bagus karena itu yang memang saya rasa kurang biar gak nanti Denpasar ini punya kegiatan tapi anak-anak kampus atau anak-anak mudanya bikin di luar Denpasar ya kayak gitu loh kayak mudahnya pameran-pameran seni itu biar biar ada tuh hampir setiap hari itu loh ada jadwalnya terus ini si A, si B, si C karena lapangan yang ada di Denpasar ini kan ada undang-undang khusus dia yang membahas bahwa seperti apa namanya minuman keras dan juga rokok itu gak boleh masuk ke sana kalau itu masuk ke pengurusannya olahraga kalau gak salah ya itu gak boleh padahal sponsor terbesar itu rokok dan kita gak munafik juga ya ngerokok juga ngerokok juga kayak gitu itu sih yang yang terlintas dalam pikiran saya seperti itu itu yang saya bilang jadi tempat yang bebas lah dikit itu bebas tapi kita tanggung jawab bukan bebas sebenarnya boleh milik pemerintah kita kaji ulang lagi undang-undangnya tapi untuk perawatan kan perawatan yang susah perawatan mungkin kita bisa bahkan ke swasta kayak di dia yang kelola dia yang kelola jadi kita jangan terima bersih sudah saatnya kita kerja cerdas bukan kerja keras ya kayak gitu nah dari situ saya mulai jawab pelan-pelan gini Beli Andi kalau Beli Andi ngelihat saya pasti Beli Andi sudah paham saya ini adalah partai merah saya bilang kayak gitu terusan saya dari pribadi saya pingin Beli Andi itu ikut serta maju dalam kontentasi pemilu besok 2024 bilang kayak gitu wih paget saya waktu itu kan dia ragu dia tak gituin kenapa harus saya tak gituin saya kan bukan anak ranting saya bukan saya ada berada di saya partai juga soalnya aku yang sebelumnya enggak pernah cerita aku enggak pernah makanya aku bener-bener kaget tapi ya karena ini eh sekat aja kita ya wale-walean nge-post ternyata ingin dari ngeden bali hujan segan ternyata ada kena makanya aku langsung kontek nih gitu sekat gue nih ya aja saya berdua makanya yaudah yaudah kita ngobrol apa memang saya nggak ada keinginan dari diri sendiri itu saya punya dalam kata-kata saya itu saya harus jadi pejabat itu atau saya harus jadi anggota dewan itu nggak ada sama sekali nggak ada saya saya percaya no saya ngapain gue lagi menggarang itu sebenernya posisi saya dengan kondisi saya sekarang ngasih tungkare lah semesta baik banget sama saya apa yang saya mau itu ada gitu loh kan aku yang belanjain kalau misalnya naik kalau misalnya naik nggak punya lagi yaaah saya pakai perayaan kayak gitu udah arti ini kan tapi saya memang sifat saya itu saya nggak suka berada dalam zona nyaman saya suka orangnya tantangan yaa tertantang apa tertekan nah tertekan kan gitu kan dari situ apa gue masuk merah ini karena merah ini tertekan hahaha 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 baca baju saya wuih metal banteng tahan banting hahaha 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 tahan banting iya 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 udah sekarang nih orang kampanye ini kan banyak nih modelnya caranya gimmicknya aku lihat ada yang ngejelain-jelain terus ada yang bilang visi-visinya santai tapi dia yang marah-marah ada yang bilang visi-visinya ini apa oke ini dah dengan caranya mereka masing-masing basternya masing-masing gue bentuk tim sukses nih nah saya udah kretek-kretek sama ini hahaha hahaha nah aku serius nih iya iya kalau tim sukses kan gitu aku dengar-dengar iya kalau orang bilang sahabat A, sahabat B, relawan A, relawan B saya ini notabene-nya orang yang bisa dibilang gak punya basis bahkan banjar saya sendiri ini banjar saya ini Kalingung Kelot Kalingung Kelot itu adalah wilayahnya Denpasar Timur iya majunya saya sekarang di Denpasar Utara Denpasar Utara itu mana aja Pasar Utara itu ya jalan angka keguyangan, hubung oke kuliah nyalak apalah adaan daerah aja nih hahaha kayak yang adaan gang apalah wih lengkap oh ketua STT di HP hahaha hai hahaha wih oleh itu artinya apa? saya gak punya basis Ji basis dimana investasi sosial saya di banjar itu bisa saya lakukan saya gak bisa gunakan itu karena saya banjar saya gak bisa milih saya gimana Ji bayangkan gimana effortnya harus lebih daripada kader-kader lain yang dimana dia menyamau beraya di banjar sendiri banjarnya bisa ada apresiasi untuk dia saya sama sekali gak bisa kamu dulu pernah ceritakan itu tuh keluargamu yang pas benerin banjaru kamu support kan juga iya itu kan di luar sebelum kamu menjadi ini sekarang iya artinya dibalik dari itu kan keluarga saya gak tau kalau saya mau nyalak memang dia aja mempunio gitu loh modelnya iya iya beli kul-kul dikasih gak ada hubungan gak ada hubungan dan saya pun juga jauh dari saya pencalonan ini proposal udah biasa dateng ke saya Ji seperti biasanya cuma nambah aja iya cuma nambah aja gak lagi segini biasa aja ya sebuah brand gitu ya kegiatan-kegiatan sosial kegiatan-kegiatan yang memang saya harus turun ke banjar turun ke lapangan ya memang saya senang Ji gitu loh kita senang nambah temen menurut saya itu satu temen nambah satu temen itu satu rejeki buat saya gitu loh iya 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 kue sekarang masuk banjar udah ya orang udah gak kaget karena sebelumnya awalnya kue udah ditanyi siat duluan iya iya siat di main-main kan bisa-bisana digusnya lagi dimana tuh di tampak siring itu emang udah pernah saya lakuin yang kamu lakuin ini sekarang ini cuma bedanya aduh kamu ke jalur politik dan membawa nama partai juga sebelumnya kan nama-nama brandmu sekarang plus isi partainya ya agak banget sih deh setelah kamu kan kamu gak ada bayangan apa nih masuk nih sekarang sulah berjalan ada udah 4 bulan ngurusin ini ya ada jik lebih jik 6 bulan dah 6 bulan ada jik leh berarti kue waktu jaman sibuk-sibuknya pica tuh kue gak ngomong nih gak ngomong sih leh kuat atau tak ngomong saya gak mau jik kita ada berjuang bareng-bareng kan terinventasi gara-gara terkait masalah politik iya iya kita pica juga gak gak lah gitu artinya beda urusan gitu beda urusan itu profesional aja lah kita kan gitu jik nah dari situlah saya berangkat artinya apa saya gak punya saya gak punya basis yang saya punya itu adalah sahabat sahabat yang memang loyal terhadap saya sahabat yang memang ada histori peduli lah dengan saya ada historinya gitu loh artinya kita sudah apa ya ikatan emosional kita sudah melebihi dari relawan itu jik kalau jik gak percaya sampai detik ini dan akamannya saya tuh nol aku wih wih bener nyedam di celana iya iya lah baju baru-baru di jempa lah bergaya ya kli dana fashion lebih tinggi pada dana kampanye kliya kliya gue berpikir kliya bercanda aja kenapa saya berani bilang kayak gitu karena begitu saya deklarasi di sosial media saya masuk partai saya ada perjuangan seperti ini teman itu dengan sendirian respect dia jik telepon saya hendik sekarang kalau maju hendik raga ngelah percetakan udah perlu baleho info seikhlasnya aja 40 bintah percetakan udah perlu baleho seikhlasnya aja 20 karena vendor-vendor yang kamu udah ajak kerja dulu iya disitu investasi sosial aku nyindir nih aku belum udah support apa ya haji kayu ngundang saya udah bentuk support iya 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 visi-visi bu iya artinya sampai pemasangan billboard kartu nama baju saya dapet bau mau pasang dapet sudah terpasang dapet sudah terpasang kang giang kang giang semua bahasa kang giang karena bahasa saya begitu dia bilang berapa saya bilang seikhlasnya dia jawabnya kang giang kang giang kang giang bau billboard baliho artinya saya berpikir segini respon semesta itu mendukung saya gitu loh jik yang dimana saya gak pernah tahu gak pernah minta kayak gitu loh jik nah tungkara ya sekarang dari beberapa kimpin-kimpin yang saya buat baju kampanye jik adep raga jik maka raga maka raga kliat standar baju makanya kliat adep baju ya raga standar kampanye kodi adep 2S iyalah kliat masak pakai baju kampanye yang begah gitu karena saya untuk mengikat emosi sosial apa emosional seseorang itu seribu rupiah pun kita bagi ke orangnya kalau dia gak tahu kita gak ada artinya seribu rupiah jik baju nih saya gak kenal nih sama siapa misalnya orang disini buang-buangin baju dia gak tahu saya dia gak akan ada arti begitu orang memberikan saya seribu perak jik itu akan ikatan emosional lebih luar biasa jik iya iya kliat baju nenek harganya walaupun 75 ribu tapi ada maknanya loh ada ikatan emosional yang saya beli dari baju kampanye nya kak go ini saya mensupport kegiatannya kak go ini gitu loh saya mensupport kegiatan-kegiatan dalam artian kegiatan apapun yang kedepannya dilakukan kak go saya mensupport dia dengan cara beli baju saya awalnya kan agak pesimis lah saya berani terobos aja dan ku jual bisa dibilang mahal juga non-profit culin itu iya itu udah sisa-sisa profit itu yang saya gunakan turunin lagi ke banjar support apa STT atau apa ku punya produk juga son pinjemin apa buatin artinya disini memang gotong royongnya memang dalam tim ini emang itu yang saya munculin sekarang kuih berjuang di industri kreatif orang seni itu banyak abis itu orang yang bisa kreatif itu banyak mungkin modelnya visi misi kuih untuk penyerapan karyanya di masyarakat di event kita udah pernah ngelakuin ya di modelnya kita ajak dekor ya kan disini state ini kalian dong komunitas ini dong dan lain sebagainya tapi itu kapasitas kita itu yang bisa dibilang dengan kamu gak jadi apa-apa nih gitu loh berarti ketika kamu menjadi apa-apa nih berarti hal yang kamu lakukan ini kan lebih besar lagi untuk hal ini sedangkan di daerahmu sendiri yang kamu bakalan wakilkan itu apa yang kamu bakalan mau ini di ya kan daerahmu kan mungkin beda-beda kalau di Kuto mungkin beda kan disini beda gitu kalau menurut saya apa yang mau di daerahmu apa denut ya denut apa itu lawarplek apa gak tau aku gak makan kan besan kalau saya lihat dari segi seniman basic seniman itu adalah seniman atau pelaku industri kreatif itu kan yang penting dari mereka itu adalah satu jika karena idealis saya di jalan satu pengakuan yang perlu pengakuan dari situ baru akan ada nilai nilai itu nilai dari pengakuannya dia entah nih Rago ini gak ada motor ada builder anggap seniman masih gak ada ogo-ogo seniman masih udah ciba nih mayah barang nenek anak itu kan ada suatu pengakuan tuh oh mau nilai makanya namanya budaya seni gak bisa kita nilai lukisan sekalipun kenapa ada lukisan yang harganya cuma 1 juta kenapa ada harganya sampai 500 juta bahkan 1 M lebih dari 1 M ada karena kan idealis mereka yang berjalan seniman itu kan itu ya yang dibutuhkan dan memang ketemu dengan orang yang tepat gitu ketemu yang tepat sama aja sekarang kalau ada seniman dia gak bisa istilahnya mempromosikan karyanya dan ketika idenya gila itu tidak ada support misalnya tidak itu yang saya lakukan pada saat saya membuat motor saya taksaka aja karena saya tahu gue ada pengalaman buruk sama pemerintah? enggak saya ada pengalaman buruk artinya support dalam artian begini loh saya sering nongkrong di bengkel ya bilang lah senimannya itu geduk jadi dia buildernya saya sering beberapa motor saya kan nantrean panjang nih kan sekitar 4 tahun saya nantre bikin motor itu habis itu beberapa kali itu temen nanya aduh, gendang kayaknya yang beli mau nih, biayanya mau nih wih, saya bisa ngadepi semuanya bahasa akal, akal, akal itu kan jadinya builder tuh gak lost dia melakukan sebuah seni yang akan dia terapkan di objeknya dia ini ya disitu bentuk si seorang owner itu men-support kegiatan dari lost, padahal jaman itu ya lost, lost yang jelas gila, waktu itu gila gua beli spare part tuh ngitung tuh gila abis motor tapi ya memang bener-bener mewakili Bali, Indonesia dan pasar sebelas dapet biala haji sebelas dapet biala haji sebelas dapet biala dua belas harusnya haji kalau pakai nomor saya hahaha mulai dari bawah mulai dari bawah kalau kini model nanti lebih dari delapan lebih dari empat bulan kamu bilang tadi ngurusin politik itu setelah ku terjun bergaul sama orang politik dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu engken modelnya engken di tengah itu modelnya gimana modelnya kamu ada wih adik kan kamu orangnya pasti kan bukannya heranan tapi kan ketemu sesuatu yang baru apa sesuatu yang baru kalau saya memang pengalaman di politik itu gak ada haji tapi pengalaman di organisasi saya ada haji saya ada ikut serta dalam beberapa organisasi walaupun saya tidak menjadi ketua atau sub bidangnya saya hanya sebagai anggota tapi kan segmented cara berbicara cara menempatkan diri itu kan saya sudah pernah ada di sana jadi menurut saya sih yang orang bilang di politik itu saling tusuk saling gimana itu tuh ada sih ada cuman kalau saya sih belum sampai detik ini saya belum pernah mengalami itu karena saya bisa memposisikan diri saya haji gitu loh ya gak tau kalau yang keras orang lain keras sih dia gitu kayak hadirnya apakah merupakan ancaman bagi dia atau enggak masalah itu timbul dari diri sendiri bukan dari orang lain iya iya aja iya lah masalah iya lah masalah iya lah masalah iya masalah aja raga orangnya masalah aja iya yang penting kita bener bawa diri dan saya itu gak pernah menjalani sesuatu yang tidak saya yakinin kalau saya yakin harus saya ikut serta di sana kalau enggak kalau enggak enggak dan saya itu tipikal orangnya di dalam sebuah organisasi saya harus bermanfaat untuk organisasi itu iya iya dan jangan pernah mencari hidup dalam organisasi tapi lah hidupilah organisasi itu dengan baik hmm karena goal karena goalmu ya ya untuk urusan rejeki kok gak nyari rezeki di sini enggak ada ya astungkare lah ji ya saya gak tau ya yang namanya mudah mudahan ya ji pun juga sebagai bisa dibilang MCB saya lah kalau listrik itu yang bagian screening saya nanti kalau anda kata posisi astungkare posisinya dapat nanti apabila saya salah ada memberi keputusan salah memberikan argumen atau apa silahkan serang saya demokrasi lah ji demokrasi namanya saya gak mungkin akan tutup telinga ya karena gue kan memang kebal gue gini gini di dulu ya bisa dibilang gue dulu tuh celana mau poster gitu loh udah enggak belum gue kenal dikis gue zaman itu ya artinya gue udah biasa udah dibully udah di ejek-ejek sama teman itu kan urusan pribadi nih tapi ketika kamu sebagai anggota itu salah mengambil keputusan ini dampaknya luas sekali bukan sekedar bergaya aja kan gitu beda nih buliannya bakalan beda gitu dan gue bakalan harus siap dengan itu karena aku lihat di sosmed tuh wih gede serang-serangan karena yang nyerang pun juga ada kepentingan personal ada kiriman bazar juga ada kepentingan-kepentingan yang memang mereka jadinya tidak punya apa ya tidak punya wonang jadinya karena kepentingan itu kan gitu ji iya iya itu sih dan sejauh ini sih sejauh saya sih itu kan yang dibuat serangan itu kan sebenarnya manajemen konflik bisa dibilang konflik yang dipelihara konflik yang memang ya dipelihara dimaintin gitu loh satu-satunya cara dengan kita mendapatkan masalah yaitu manajemen konflik ya kita harus selesaikan konflik itu dengan baik kita rutin dulu pilih raga di jenis pilih ini di jenis apa dot ya pilih minta maaf aja pilih minta maaf aja kunci ini pasti komunikasi asal banyak aja komunikasi peragat baji ya anak gue sampai jam 3 ngedak tidur balesin balesin orang instagram tapi gue sekarang kalau misalnya jadi pelayan rakyat ya wah itu kewajiban udah kayak gitu iya nggak bakalan aku kelesin pules gue enak gue harus memaluni ya itu kan konsekuensi namanya ya 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 kayak gitu itu sih bakalan waktu bakalan ini waktu ya itu dah kan saya sering bilang di beberapa podcast saya itu adalah kerja yang baik akan terlihat sempurna apabila kita kerjakan dengan desain saya sekarang berada di desain desain itu apa ya struktur kalau di event itu rundown kalau di kehidupan itu apa kegiatan kita pagi mau ngapain siang mau ngapain sore dan malam mau ngapain kapan waktu untuk keluarga kapan kita bahas kerjaan itu kita sudah bisa pola semuanya gitu dan di awal pun saya bangun tim yang saya beri nama go up warrior ini go up itu adalah gerakan optimis up nya itu Andika Paramarta bari artur nya pejuang paksinya gue sahabat loyalist atau mudah sekan sih loyalist gue gitu loh modelnya kata-kata gitu up warrior gitu gaya nomor berapa kamu nih? 12 ya? 12 tenut nomor 12 tenut nomor 12 dan di saat saya membangun itu pun juga ya saya bikin skemanya siapa yang bagian ini siapa bagian tim sosmed siapa bagian tim gerak siapa bagian tim data itu semua saya pegang karena saya bergerak sekarang ini bayi datang saya enggak ya gujul-gujul baru saya orang baru di Jodini pasang baliho di Jodini enggak saya ada data semua aja data yang akan membuktikan bahwa kita itu benar atau tidak terjun di meda perang itu membelasakan yang ada musuh itu dia raga nyerang kemu gitu lah munisi raga gitu itu yang saya lakukan yang udah pasti mendukung ngapain lagi gini udah pasti visi-visinya sama pertarungan antar partai terus pertarungan antar bagaimana aku yang ngebagi antara ngebela partaimu sama ngebela mencari suara untuk kamu kalau pertarungan yang kan modelnya aku itu ke Banjar tiba-tiba pilih tiang gimana? enggak sih karena pola saya beda gimana modelnya? pola saya itu enggak pakai pola-pola konvensional atau pola-pola tradisional ya misalnya datang om swastiastu ibadahnya sarang sami itu modelnya saya belajar bahasa Bali ini kalau kayaknya kayaknya cuma saya berpikir ngapain saya ikut pola-pola tradisional saya kan punya pola sendiri yaitu pola-pola milenial kayaknya nyaman gue nyaman gue ini pola-pola apa namanya pola-pola milenial karena kalau kita ngomong pembulatan satu suara di satu daerah saya yakin kok mungkin enggak ada kadar yang bisa seratus persen pembulatan suara karena yang namanya suara itu elementasinya banyak ada suara orang tua ada suara ibu-ibu ibu-ibu bagi lagi kamu lebih nyerangnya ke anak muda nih ibu-ibu muda ibu-ibu muda serta ada anak muda anak muda bagi dua bandnya nih milenial gen Z mengejangnya treatmentnya beda-beda ada di tempat pola tradisional ada di tempat pola milenial namun raga kan ada di tempat orang anak baru anak junior raga alih pola di anak muda kayak gitu ini anggap ini sekarang ini kan masak kompanye nih kue kompanye coba dulu ya artinya why dalam artian itu nah raga nih kenapa raga harus milih kue nih kenapa harus milih saya anggap oh kompanye nih kompanye nih kalau orang milih itu kan bukan sekedar dia milih figur bukan sekedar milih apa namanya terobosannya apa kan gitu kan ji atau skillnya sebatas apa milih itu lebih kependekatan dan hati nurani ji orang boleh banyak masang baliho dimana-mana aku ya 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 kan gak semua kenal kamu nih gitu enggak kenal saya ji makanya itu yang perlu kita tuh turun sosialisasi ke bawah itu ji entah kalau ji tanya ke saya kenapa ji harus milih saya itu balik jadi ke dirinya ji kenapa ji harus milih saya atau kenapa teman-teman saya harus perjuangin saya itu gak bisa saya bilang storynya apa kalau saya ngomong diri saya sendiri kan gak jomibaran ya kan kampanye ya tapi kan gak itu segmen saya sih kamu lebih ke ya artinya saya lebih lebih kalau ji nanya kayak gitu saya lebih lihat aja story saya background saya kerja saya nyata kerja untuk isilahnya organisasi kerja untuk komunitas banyak kerja saya nyata dan semua ada datanya ada rekam jejak ada rekam jejak ada konten gue kan narsis kali ternyata narsis gue jadi narsis gue pindah repose-repose tembak konten gue ini penguangnya PDI masih apa telah ini ulas-ulasan caranya lati iya tapi kan sampai kamu artinya disetujui oleh partai besar kan artinya kalau gak kamu sesuatu apalagi kamu bilang nol nih ya pengalaman saya nol tapi ya saya mungkin di sini di podcast ji saya bicara tentang politik dan pertama kali boleh tanya tim saya karena saya gak mau ya artinya kalau saya masuk ke podcast atau apa tuh kelihatan banget saya tuh apa istilahnya nyari muka atau apa sedangkan gak ada yang spesial saya tuh ngerasa gak ada yang spesial bagi saya untuk dibahas itu suci dan kalau ji bilang tadi kenapa PDI saya jujur aja sama ji sebelum partai merah pun juga sebenarnya partai lain pernah ada nawarin saya tahun lalu atau tahun lalu tahun lalu ya cuma ada yang serius ada yang cuma sedar bercanda karena mereka-mereka ini tahu kalau saya ini orangnya gak suka politik ya 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 gue ada value dilihat gitu sih ya astung kare lah ji ya mungkin dengan artinya konten-konten sebelumnya tahun lalu apa 2 tahun dan lain sebagainya itu story ini ini membuat orang lebih yakin jadinya karena kan disamping kenapa harus memilih kamu tuh sudah itu kan percaya gak nih sama Andi nih kan artinya orang tuh hanya perlu diberikan kesempatan ji kesempatan kalau udah kasih kesempatan artinya kan ada proses disana nanti entah goal atau nggak yang kita nggak tahu sama kayak ji sekarang lomba balap kalau nggak ji kasih kesempatan untuk balap siapa yang tahu kita akan menang nah itu kalah tapi kesempatan itu yang paling penting ji nah dan kamu berani ngambil nih dan harus berani si pembalap itu gitu loh ji gitu loh kalau sekarang keren gue ini orangnya udah nggak siap mental untuk siap balap nggak mungkin dia turun ke bawah ji iya iya itu lumayan lah ji gue udah siap dah nih iya mau nggak mau harus siap ji iya gue diang gue kondong belus biar benges yang penting menang biar mandi lumpur yang penting jangan sampai babak belur ternyata mandi lumpurnya lulur hahaha 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 gitu ji ya di ya di danpasar aku lu kan juga dari kecil di danpasar ya jadinya ya bergaul juga disini gede juga disini sekolah disini sebenarnya dari podcastnya saya ingin menyampaikan buat teman-teman itu 14 Februari ini kan pemilihan ji apalagi banyak yang apatis gitu loh ya mungkin saya yakin sih saya pun juga pernah di posisi teman-teman semua kenapa saya bisa apatis kenapa saya nggak milih ya karena saya nggak tahu siapa yang saya harus pilih lenyen bapak nena kemudian saya milih heel apa effort untuk Cang apa untuk effort untuk Cang kan gitu kan tapi astungkare lah dengan hadirnya figur saya disini mungkin teman-teman yang kenal bisa di ikut sertakan di informasikan ke teman-teman yang lain yang mungkin belum kenal saya jadi kuat jadinya ikatan emosional itu ji gitu sih menurut saya karena emang ya kalau emang dengan pasar sampai 45% itu golput ya wajar saja karena ya orang Mbak Jani petinggi elit Raga Naktua Raga Jani ini turun ke lapangan pada saat mereka perlu Raga Rusbani ngomong gitu jadi ada konser musik teka ya kemu itu pun menjelang-menjelang iya dan sing ada karena kita ngerasain itu iya karena saya jadi panitia yang pernah nyambut itu iya adanya saya berpikir leh masang baliho di banjar ini dia masang di saat mereka perlu datang ke acara ini datang sudah perlu kan gitu kan ya entahlah kesibukannya apalah nanti kan saya pun juga untuk kemungkinan di kata saya jadi pun juga saya akan ada kesibukan itu juga tapi kan balik lagi saya bilang bagaimana kita mendesain mendesain diri kita bagaimana kita membagi waktu itu gitu loh itu sih harapan saya sih dengan hadirnya figur saya ini teman-teman yang mungkin dulunya golput ya gunakanlah hak suara itu dengan baik karena begitu kamu milih dan orang itu terbukti salah kamu ada hak untuk mengkomplain orang itu gitu loh lain halnya kalau kamu udah gak milih komplain udah gak ada kontribusi dong namanya iya tapi yang milih masih komplain gitu loh 2 luong gitu kalau 2 luong milih nih luong gitu tadi pertanggung jawabkan iya yang isi lemong ini yang milih lemong ini yang berhak ujut ya gitu loh dibandingkan orang itu gak milih sama sekali misalnya yang milih toko A toko B yang pilih ya ya tapi begitu ya pilih raga pilih raga pilih nah gitu loh jik ya berdua aku ngomong adanya jik wih yang ngangkar biasanya ngitung layout gaya wih ini ini sekian meter gaya wih jani zona wilayah data wih lahil wajah masa bahasa hukum memang itu dasar mudah juga biar keadilan kan juga iya iya yang memperjuangkan industri kreatif itu memang harus ada juga gitu loh iya bener tadi jadinya kamu garap yang gak digarap gitu iya yang belum ada sentuhan jik iya kayaknya kamu nge-create nge-create nih kamu buat nih program nih gitu iya visi misi ini memang sih udah pasti positif nih kalo visi misi ini nih iya biar temen-temen juga tau apa aku juga gak tau tiba-tiba kue dadike nih visi misimu apa biar artinya serius nih gitu loh kalo visi misi jik kebetulan saya di DPR tingkat kota jik ya sebenarnya DPR tuh gak punya visi misi jik kalo saya pelajari tupoksinya penyerap aja dia iya tupoksi itu adalah fungsinya dia apa sih gitu loh apa sih fungsinya dia ini menjabat selaku anggota dewan karena kita tuh lebih ke pengawasan penganggaran penyerapan aspirasi ke masyarakat untuk dijadikan program kerja pemerintah yang harus punya visi misi adalah sekelas wali kota bupati bunuh karena dia dia yang punya visi misi untuk meningkatkan daerahnya dia misal kutifnya lah kayak gitu itu yang harus punya visi misi kalo saya kan menunjang dari visi misinya dia makanya begitu kemarin ada nanya di DM saya nanya secara langsung ngomong kak gue apa visi misinya oh diharga ngelah visi misi tugas raga ngawasin tugas raga apa namanya membuat sebuah penganggaran gitu ini aku pertanyaan ada yang pertanyaan tadi iya aku buat captionnya tadi kamu repost loh oh iya iya politik kepentingan atau kepentingan politik leh ngayangnya nilmu nih tapi saya ada orang raga ngulis uh lumayan dimpau eh kuras nih politik kepentingan atau kepentingan politik nah raga saya ngerti masih ngakui karena orang politik politik kepentingan atau kepentingan kepentingan politik iya saya mungkin jawab netral aja ya karena saya kan baru disini baru ya hal-hal seperti itu itu kan sudah lumrah di orang-orang incumbent yang sebelumnya saya otomatis kan gak tahu apa orangnya apa orangnya apa orangnya sih raga ngalamin modelnya moda gue ngalamin raga ngalamin udah raga ngomong oke saya jawab lho mula dua lho mula lho kok kamu pilih PDI apa karena PDI itu basis di Bali main aman ya beli ya balik sih ji hati nurani ji ya 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 udah gue milih udah bilang tadi bukan karena main aman saya bilang tadi kan saya sudah partai sebelumnya saya sudah pernah dapat penawaran juga ada juga partai dan gue justru memilih milih PDI sorry nih ya peras nih karena apa konsekuensi ada masalah apa aja used to tibia yang nanya nih aku tau ya ya mungkin aku gak tahu used partai ya gak tahu aku juga aku gak tahu ya aku gak tahu saya bilang gak ada masalah oh gak ada masalah kita tuh kan satu club itu kan saling memberitahu mungkin caranya ada yang cara-caranya agak keras ncc ncc jaya 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 no ccc tapi kemarin kan beliau kan upload dukung saya oh dia ya pas ketemu kemarin tuh nah aku juga kaget nih kok tumpetnya ketemunya used kita kan sistemnya bukan memukulnya tapi merangkul iya memukulnya dengan orang lain usah usah udah usah wih ceritain perjalanan hidup kak gue dong ya sepintasnya oh mungkin gak semua berarti orang tahu walaupun followermu banyak kurang ads kurang ads no ads no ads ketang biru baru kemarin perpanjangnya hahaha leh modal mudah aja kalau perjalanan hidup sih ya saya memang apa ya lahir di keluarga yang sederhana walaupun bapak saya mampu cuman didikan beliau tuh tentang bagaimana kita bisa berakal dengan baik bagaimana cara kita hemat bagaimana kita bisa hidup sendiri mandiri itu selalu ditanamkan dengan diri saya contoh dulu saya disekolahin di kampus tuh di ekonomi Udayana SMA 1 SMA saya di SMA 1 Denpasar SMP SMP 1 Denpasar sekolah saya di Cipta Dharma dimana kan pergaulan dari saat itu kan ya orang tua backing utama timpal menganggau sepatu naik menganggau sepatu vila jaman itu ya jaman itu raga ini cipta duit itu berat ini raga ini artinya walaupun bapak raga itu mampu meliang raga cuman cipta harus sederhana cipta itu yang saya itu yang bisa saya terapkan buat anak saya sekarang cipta dan itu yang saya terapkan kalau saya ingin sesuatu itu ya saya harus bisa sendiri yang kaya ini cip sederhana luang koper cuman belanjol di Jepang nah kalau itu bentuk dari emosional saya hajik jadi cipta sederhana cipta hidupnya prosesnya oh prosesnya itu kan bentuk karena raga kan saya ngede pese ya bapak raga ya 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 artinya saya yang membeli teman ya emang saya punya usaha ya pese kurang nggak ngode artinya disitulah ini jik itu ikatan emosional saya bahwa ini saatnya raga dot masih raga ngelah eh ngomong biaya nih tadi baru aku inget tadi gue kan nyalak jadi gue nol ben nggak bisa event nol ben kan udah saya buktikan kemarin jik saya baliin moda gue jik itu kerja nyata jik lebat olah-olah lebat ya itu hitung lo ya iya jik itu udah bisa langsung sebagai kuratornya langsung ya raga ya aku juga salah satu istilahnya apa namanya orang yang membuktikan perjalanannya kamu kan gitu ya yang keras di pica jik tukang kalem ada tukang sahabat jik bertukang sahabat yang pengguna ya ben kayak ngeling ben kayak gini deh kalau gue dari DPR gue lebih tak uyutin gitu lagi aku main sosmed anak main grup lagi deh nah nggak masalah jik kalau emang saya ngerasa salah pasti saya bilang akuin kesalahan saya jik ya kan saling saling kayaknya tapi kan itu yang membangun membangun diri saya jik saya anggap kalau jik tuh marahin saya temen-temen marahin saya saya bukan harus tiba-tiba baper oke kalau saya tuh orangnya Virgo ya baper paling sejaman aja jik ya ya setelah itu saya ngerasa wah ternyata saya salah loh gitu ini yang bener gitu saya bilang lah ini loh kok buktinya kayak gini ini yang saya buat ini kayak gini gitu kayak aku mudah lah terakhir itu kan baper mudah lah kamu marahin abis itu abis baper ya jik jangan baper jik tak transfer eh ha 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 hahaha hahaha ya ini waktu ini pokoknya sukses aku support pokoknya ya kalo aku ngomongin Industri kreatif ya itu hal bukan hal yang baru yang aku kerjain gitu loh kalo te cali pau ngomongin apa ah padangan itu jadi supaya padanya saja supaya padanya saja supaya padanya aja sama lah kayak misalnya orang Podcast kan pasti menggunaatkan momen itu untuk kampanye iya iya saya sih kan tekan nggak Saya nggak akan bilang saya itu maju di Denpasar Utara, saya nggak akan bilang saya nomor 12, nama saya Egede Andika Paramarta, saya nggak akan bilang itu. Ya, saya juga nggak akan bilang, pilih Andi. Jadi nggak usah bilang, pilih saya. Gitu, gitu. Gitu, gitu. Tonden nggak di kursi panas deh. Kalau besok misalnya gue ini, ya dapet kursi itu, kira-kira bawa kursi itu di rumah, karena banyak nih gue udah. Informa aja. Ini gue udah banyak. Gitu, gitu. Gitu, gitu. Ngomong, gitu. Gitu, gitu. Isi bakal cahaya. Gitu, gitu. Cara ini dipicara di tahun 2014, saya nggak akan dengan konsep. Anda ke panggung matikan, Ci. Ya. Gitu, gitu. Gitu, gitu. Gitu, gitu. Oke. Thank you, Ci. Thank you. Teman-teman juga. Tumben juga. Aku podcast nih. Ini, jarang sebelumnya abis ini sibuk juga di kebun. Jadi nggak pernah podcast nih. Karena hal yang serius nih, Andik. Ya, makanya aku juga sekalian. Andik, ayo podcast aja, Dik. Sekalian aku biar aktif juga. Youtubeku lagi. Gitu aja sih. Thank you, teman-teman. Salam terakhir. Salam terakhir. Rahayu. Rahwana. Rahayu. Rahayu. Rahayu.